Hari ini Baris Krim Polri akan memeriksa pimpinan pondok pesantren Al Zaitun itu atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di tip Dek Sus Baris Krim Polri hari ini mulai memeriksa dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Selain Panji, ada lima saksi lain yang diperiksa atas kasus dugaan TPPU. Sebelumnya, Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama dan ditahan di Rutan Baris Krim selama 20 hari sejak 1 Agustus lalu. Hari ini polisi menggelar rekonstruksi untuk perkara polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Ignatius Dwi Frisko Sirage. Menurut rencana, rekonstruksi digelar pukul 1 siang di Rusun Polri Cikias Bogor, Jawa Barat. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, kuasa hukum keluarga Brigadir Ignatius menyebut orang tua Brigadir Ignatius akan hadir dalam rekonstruksi siang ini. Sebelumnya, dari hasil olah TKP, polisi menyebut adanya unsur kelalaian dari tersangka IMS saat ingin menunjukkan senjata api milik tersangka IG kepada korban. Senjata api itu disebut meletus dan membuat Brigadir Ignatius tewas. Brigadir Ignatius Dwi Frisko Sirage tewas tertembak seniornya di Rusun Polri Cikias 23 Juli lalu. Brigadir Ignatius diduga terkena tembakan saat seniornya Brigadir IMS mengeluarkan senjata api dari tas. Dua anggota tim Densus, Brigadir IMS dan Brigadir IG yang disebut sebagai pemilik senjata telah menjalani sidang etik yang berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH bagi keduanya. Lalu apa saja poin-poin penting yang akan jadi perhatian dalam proses rekonstruksi siang ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo saat ini sudah ada di CKS Bogor, Jawa Barat. Renata, rekonstruksi nanti akan dimulai pukul 1 siang nanti. Nah apakah Anda sudah mendapatkan informasi sebenarnya poin-poin apa saja yang nanti akan kembali diperagakan dalam rekonstruksi? Ya Paskalis dan juga saudara tentu kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Polres Bogor yang akan menjalankan ataupun menyelenggarakan rekonstruksi pada hari ini di Rusun Polri CKS Bogor, Jawa Barat. Nanti akan dimulai pukul 1 kita lihat apakah nantinya sebelum rekonstruksi akan disampaikan terlebih dahulu adegan-adegan apa saja yang akan diperagakan oleh para tersangka. Nah kalau kita melihat rekonstruksi-rekonstruksi sebelumnya ataupun biasanya ini memang akan merunut pada kronologi yang sudah disampaikan begitu ya sebelumnya atau diketahui sebelumnya baik itu dari keterangan tersangka ataupun saksi. Nah kalau berdasarkan dari keterangan pers yang disampaikan oleh Polres Bogor beberapa waktu lalu di Mabes Polri memang sudah disampaikan bahwa peristiwa ini dimulai ketika tersangka IMS bersama dengan saksi AN dan AY meminum miras bersama-sama di kamar saksi AN. Dan pada saat itu tersangka IMS kemudian menunjukkan senjata api ilegal milik tersangka lainnya yang kemudian dikeluarkan dan pada saat itu belum terpasang magasin sebelumnya yang kemudian setelah ditunjukkan disimpan kembali di dalam tas. Nah setelah itu korban yakni Brebda Ignatius kemudian masuk ke dalam kamar saksi AN dan kemudian tersangka IMS mengeluarkan senjata api tersebut dan tiba-tiba meletus dan mengenai kepala tepatnya di telinga korban yakni Brebda Ignatius. Tidak begitu lama setelah itu kemudian saksi AN dan AY keluar dari kamar. Ini kalau dilihat dari barang bukti rekaman CCTV yang diterima oleh polisi yakni Polres Bogor ini ada selama 3 menit lewat 53 detik. Durasi dari Brebda Ignatius, laku korban masuk ke dalam kamar saksi AN kemudian saksi AN dan AY keluar. Nah ini tentu nantinya yang akan kita lihat bagaimana runutan peristiwanya, bagaimana kemudian kelalaian ini bisa terjadi karena kita ketahui tersangka IMS ini merupakan ataupun dulunya merupakan anggota Densus 88. Mengapa kemudian bisa terjadi kelalaian padahal anggota itu biasanya sudah dilatih begitu ya untuk menggunakan senjata api. Nanti kita lihat apa saja adegannya yang akan diperagakan, rencananya rekonstruksi akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Paskalis. Dengan poin-poin yang sudah Anda sebutkan tadi, apakah artinya dua orang tersangka, Brebda IMS dan juga Brebka IG akan dihadirkan langsung dalam melekonstruksi nanti? Ya sama halnya dengan tadi, kami masih menunggu konfirmasi dari Polres Bogor namun kalau kita konfirmasi kepada kuasa hukum keluarga korban, tadi disampaikan bahwa nantinya orang tua dari Brebda IDF atau Brebda Ignatius akan ikut melihat bagaimana jalannya rekonstruksi nanti. Untuk tersangka IMS dan juga IG sejauh ini memang sudah disangsi secara etik, ia sudah diberhentikan tidak dengan hormat. Dan selanjutnya pihak keluarga sebenarnya ingin agar kasus ini kemudian bisa dilimpahkan ke Barat Eskrim Polri untuk bisa diusut dengan lebih serius begitu ya, dengan mengganti pasal yang digunakan yakni pasal 340 KUHP. Karena keluarga menilai kalau dilihat dari runutan peristiwanya ini sepertinya ada kejanggalan dan bisa berimpinasi kepada pembunuhan berencana. Ini tentu kita tidak bisa berandai-andai, kita lihat nantinya bagaimana rekonstruksi akan berlangsung pada pukul 1 siang nanti. Mas Kalis. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari Cikeas Bukor, Jawa Barat.